Dan program sekolah yang kami buat, berdasarkan situasi yang ada, kami beri nama Halilintar. Halilintar ini adalah akronik dari Habitus Lestarikan Lingkumen Sekitar. Baik, mari kita lihat. Bapak-Ibu, situasi sekolah kami di SD13 Banda Lampung, tepatnya di Waihalim, kelurahan Waihalim Permen, SD13 Banda Lampung itu dibangun di atas lahan 2,2 hektare kurang lebih, sehingga sangat luas sekali. Dengan suasana yang sejuk, karena ada banyak pepohonan yang rindang di dalamnya. Jumlah murid yang cukup banyak, yaitu 720, itu untuk SD, karena kita berada dalam satu komplek, TK, SD, dan SMP, jadi lebih banyak lagi, ada sekitar seribu, lebih begitu. Satu lagi, kesadaran untuk memisahkan lebih dahulu sampah yang dibuang sesuai jenisnya itu masih kurang. Karena pada waktu itu, sampah-sampah yang ada itu cukup dibuang di bak sampah, begitu ya. Kami siapkan bak sampah yang memang belum dibuat tong-tongnya. Tetapi, berikutnya, pada masa pandemi awal itu, kami sudah siapkan, begitu ternyata anak-anak dilarang untuk hadir. Sehingga, tong-tong itu masih kosong, begitu. Kemudian, semua sampah yang terkumpul biasanya, itu akan dibuang dan dibakar di tempat akhir pembuangan sampah yang masih berada di lingkungan sekolah. Biasanya itu dikumpulkan, tak itu sampah yang tergolong organik maupun yang non-organik, itu dikumpulkan, jadikan satu, kemudian dibuang, dibakar. Nah, melihat kondisi seperti ini, ada rasa tergerak, bayar untuk melakukan sesuatu. Kira-kira bisa enggak dimanfaatkan, begitu. Nah, karena dengan lingkungan yang besar dan jumlah milik yang banyak, ini memungkinkan juga munculnya sampah-sampah yang dihasilkan oleh lingkungan sekitar dari kedalaman itu. Dan juga, anak-anak yang pada membawa botol minuman atau orang tua yang sering datang di keadaan membawa bekas-bekas minuman mineral, begitu. Jadi, di sini kami olah, kami pilih dan pilih untuk dimanfaatkan. Terlebih untuk pembelajaran anak. Nah, ini lingkungan SD 103 Bandar Lampung. Ini sampah hanya dibuang di belakang, di belakang dijadikan satu, kemudian dibakar nantinya. Nanti akan lebih jelas di videonya, Bapak-Ibu. Saya agak cepat, karena videonya agak banyak sedikit. Yang pertama yang kami lakukan adalah koordinasi dengan kepala sekolah kami, Pak Nur yang ada di tengah-tengah kita. Koordinasi terkait dengan program yang akan kami laksanakan. Ini kami ngobrol santai dengan teman-teman guru, dengan teman terang bakti, dengan guru olahraga di belakang. Biasanya kami sambil nyantai, ngobrol. Tidak terlalu sedih, tetapi kita akan minta masukan dari prekasional Guyan. Nah, dari situ kok ada kelontak yang sama untuk ide bagus pasal itu. Nah, ini koordinasi dengan pekan sekolah, tim kreatif, dan rang bakti. Nah, yang tengah itu tim kreatif. Ini kaitannya nanti dengan... Nah, kami juga melakukan pemetaan aset, Bapak-Ibu. Kebetulan beberapa bulan, kurang lebih lima bulan, enam bulan yang lalu itu kami bekerjasama dengan CSA. Kami mendapat bantuan mesin ini dari PLN ya. Ada tumpulan dari Coca-Cola, PLN. Nah, kami diberi mesin ini, Bapak. Mesin pencuci sampah dan mesin pencacah sampah pasti. Ini masih baru. Masih perawang, Bapak-Ibu. Belum digunakan sama sekali dan belum selesai sebetulnya. Dari selain dari pemetaan aset sosial tadi, juga finansial, juga lingkungan yang kami menjadikan kebutuhan yang perlu kami siapkan. Nah, terkait dengan pengolahan sampah, kami fokusnya pada pengolahan sampah organik maupun non-organik. Nah, kami siapkan bahan-bahan seperti ini. Ada IM4, ada gula pasir atau gula tetes tebu ya, silahkan. Dan juga air. Nah, kami juga setelah itu pemetaan, kami lakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada anak-anak dan tadi dengan rekan-rekan sejawat dan perang-perang. Nah, sekarang pada tahapnya pada anak-anak terkait dengan pengolahan sampah atau limbah sampah itu bagaimana sih seharusnya? Ini kami kaitkan dalam pembelajaran, diintegrasikan dalam pembelajaran. Kegiatan ini sebetulnya merupakan penguatan dari kegiatan yang sebelumnya kami laksanakan yaitu Jumat Bersih. Tidak ada kegiatan terjadat di Gotong Royang Bintia. Tapi masih sampahnya itu masih dibuang pada tahap akhir. Nah, setelah kami adakah sosialisasi, pemetaan, koordinasi semuanya Bapak-Ibu terkait dengan pembiayaan segala macam, kami lakukan sesuatu. Mulai kami praktekan begitu ya. Mulai kami praktekan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.